Halo, Sobat Kembali TV. Kita tuh ngampain lagi ya di sini ya? Kita di sini mau nge-review salah satu mobil dari Mitsubishi yang berwarna putih. Di belakang lo ini? Eh, sayangnya tidak. Sama-sama bermarang putih, cuman bukan ini. Kalau ini kan udah main stream lah ya, udah tau ini mobil apa. Mitsubishi Pajero Sport. Cuman ada yang lebih unik lagi. Kita kan mencari yang unik, bukan mencari yang main stream ya. Jadi, tolong Bapak Fajar ditunjukkan mobil apa itu. Nah, ini dia, Sobat Kembali TV. Mitsubishi Mini Cap Mi EV. Dia itu mobil elektrik dari Mitsubishi, termasuk yang baru. Dia ini masih mobil konsep yang rencananya akan diproduksi di Indonesia pada tahun 2024. Nah, berarti munit yang ini tuh masih borongan dari Jepang? Iya, yang ini masih dari Jepang dan ke sini hanya untuk pameran, kayak gitu. Dia ke sini, selain buat pameran, juga dites ke lima perusahaan niaga di Indonesia buat dites. Dia kurang gimana, mungkin lebihnya dimana, kayak gitu. Buat improvement ke depannya, kayak gitu. Kita lihat dulu depannya, jangan masuk-masuk-masuk aja. Oh iya, iya, iya. Kita lihat dulu depannya. Yang pertama di sini, ada viper. Pastilah ya. Semua mobil akhirnya ada ya? Oh iya, iya. Ini sekilas first impression gue ya. Iya. Gue lihatnya ini kayak kacanya luas, gitu. Kayak visibilitasnya mungkin lebih baik ya, mungkin. Menurut gue ini saingannya apa ya? Sayangannya, kayaknya nggak ada. Mungkin DFSK, kayak gitu. Ada DFSK dari mesin elektrik, kayak gitu. Di sini ada kecurutan mungil. Dua kecurutan. Kecurutan? Kecurutan. Yang bisa ngecurut-curut. Terus di sini biasa, namanya mobil EV. Nggak ada grill-nya. Cuma ada logo mesin bisi di tengah. Nah, ini yang sedikit mungkin sayang ya. Dia kan udah mobil full elektrik. Cuma dia lampunya masih pake bohlam. Ini, ini, ini. Oh iya, bener, bener, bener. Ini yang mungkin agak kurang, kurang gimana gitu. Dia udah full elektrik, udah futuristis sekali. Kecil, compact, mini. Bukannya lu suka yang kecil, kecil, dan compact seperti ini? Iya, kayak gitu. Cuma ini kan jadernya kayak mobil konsep. Nah ya, mungkin yang masuk Indonesia besok juga akan seperti ini. Sekitar 95% lah kayak gitu. Oke, sana juga. Terus, ini lagi lampu-lagi lampu. Belum kelar dari lampu. Oke, oke. Ini dia, micanya sedikit tipis sih. Mungkin misubisnya perlu improvement lagi di bagian lampunya ya. Menurut saya, usul saya paling nggak LED lah. Sama ininya agak di, lebih, apa ya, lebih tebelin dikit gitu. Di sisi spion, di sisi spion ini guys. Oke. Kita lihat. Spionnya, bahannya biasa, plastik. Tok-tok ya? Tok-tok. Terus, ada dua spion yang bagus. Ini spion buat jarak jauh dan juga buat jarak dekat. Wah, ada di situ-nya Reng? Ada, ada dua ini. Oh. Mobil ini baru dimasukin ke Indonesia atau akan diproduksi di Indonesia dalam bentuk mobil niaga, mobil kargo. Belum ada bentuk penumpangnya, kayak gitu. Ini kalau buat mobil orang juga tetap keren sih. Kayak cuma buat keliling-keliling. Bisa lah ya, keliling-keliling komplek. Ini rangenya juga, tadi gue tanya-tanya juga lumayan. Sekitar 150 km radius baterainya. Lumayan. Terus kecepatannya di sekitar 100 km per jam. Itu sebenarnya bisa melebih itu. Cuma gara-gara dia untuk mobil angkut niaga, untuk keamanan dan juga faktor keselamatan, apa bedanya ya? Itu dilimit di 100 km per jam, kayak gitu. Lanjut ke belakangnya dong. Oke, yuk. Ke belakangnya seperti mobil-mobil niaga pada umumnya, dia pakai sliding door. Lumayan awet lah, lumayan rigid lah ini. Oke. Dalamnya juga lumayan lah. Ini ada contoh, dimasukin kardus-kardus, kayak gitu. Ini mungkin untuk pengiriman, jasa pengiriman, atau mungkin untuk apa ya? Bawa-bawa barang, bawa-bawa barang. Emang buat barang. Iya, emang buat barang maksud saya, kayak gitu. Kita tutup. Lumayan halus kok. Oh iya, tadi kita belum nyoba nutup pintu ini ya? Oh iya. Lihat nih. Coba tutup. Terus. Iya, sangat simpel bentuknya. Cuma ada lampu rem belakang, lampu bawah, dan juga lampu mundur. Seperti mobil-mobil biasanya ya. Begitu. Ada umumnya ya. Dan gak lupa, bahkan masih ada wafer. Biasanya mobil murah, gak ada wafer-nya. Ini udah ada wafer-nya ya. Kita buka dalamnya seperti dalam. Awas ke jendut. Terus disini gak lupa, ada juga band serum full size. Terus disini ada lampu juga. Lihatin dong. Ada lampu. Oh iya, itu lampu. Nyala gak? Oh nyala dong. Lampunya masih bohlam ya? Itu. Lagi-lagi, musik-misi tolong. Ini elektrik, jangan dibikin bohlam. Oke gitu ya. Atasnya? Bentar, bentar, bentar. Atasnya ada apa? Ada. Atasnya ini bahannya empuk. Jadi kalau kepala Anda mentok, tenang aja. Masih aman. Oke, pindah ke bagian interior atau dalam ya. Ini yang penting nih. Kalau dibeli, kita skering. Soalnya dia udah ada sensor pintu. Gue coba buka ya. Tuh. Gak sedih ya? Kalau ditutup, aman. Itu juga buat fitur safety. Ini stirnya mirip expander sama itu ya. Sama Majero Sport ini ya. Ini jadi agak sport-sportan ya? Iya, ini minicap sport. Kayak gitu. Ya seperti biasa, disini buat tombol sand, lampu, wiper, dan lain-lain. Intermittent juga ini. Jadi bisa diatur. Interval waktunya keren. Cukup lengkap ya? Cukup lengkap. Terus habis itu disini ada indikator buat pengecarsan, mode berkendara, ada ICO, ada power. Oke. Dan, disini ada SRS airbag. Gila gak tuh? Mobil niaga, udah ada airbag-nya. Jadi keselamatan pengemudi tetap diperhatikan. Juga keselamatan buat kenek. Ini juga ada SRS airbag. Kaki disini. Untuk setir, sayangnya ini gak bisa diatur. Gak bisa dinaik turunin itu. Cuman ya. Cuman ya. Kalau dinaik turunin. Masih bisa. Nyaman, reng. Kaki juga enak. Nyaman, nyaman, nyaman. Kaki juga enak, kaki juga enak. Untuk poster Anda yang cukup tinggi. Cukup tinggi dan bonksor. Ini juga dari perut ke setir juga lumayan kok. Lumayan. Yang gilanya lagi, bedroom saya masih satu jengkal. Ini beneran gak saya kurangin satu jengkal. Terus disini ada lampu biasa. Dan lagi-lagi. Ini bawa lem. AC-nya masih puter-puteran ya? Ini keren banget. Ini AC-nya masih tombol fisik. Jadi kita meskipun sambil nyetir, kita bisa gini nih. Langsung kayak, oh ini gue pengen kenceng. Tinggal muter kanan. Gue kekencangan nih. Puter ke kiri kayak gitu. Sensasinya masih ada ya? Sensasinya masih ada juga. Gue juga lebih suka sih. Soalnya lebih intuitif. Jadi kayak, kalau kedinginan tinggal ngecilin. Jadi gak perlu kayak, mana sih, mana sih? Kayak gitu. Gak perlu touch-touch gitu. Ada pengatur suhunya. Ada pengatur panasnya. Kan ini full electric ya. Dia pakai kecepatan atau pakai personal link automatic. Nah, disini ada tombol TCL nih. TCL off. Jadi ada traction control-nya doang. Tombol ini atau fitur ini semoga dimasukin di Indonesia. Terus di sebelah kanan. Wah, ini mantep sih. Ada headlamp adjuster. Jadi bisa naik turunnya lampu itu bisa diatur dari sini. Ada empat. Jadi kalau depan ada yang ngedim-ngedim nakal, kita balikin. Kalau bisa lampunya agak ke atas. Oh my God! Nah, meskipun ini tok-tok semua ya. Tok-tok semua. Dashboard-dashboard tok-tok. Setir tok-tok. Di sini masih ada power window. Jadi gak usah. Enggol dong. Enggol dong. Gak usah. Terus lagi-lagi, tadi kan gue notice tuh dari depan. Kacanya bener-bener, wah ini teman sepuluh sih. Film angle-nya bagus ring? Bagus, bagus. Gak kehalang pilar yang sebelah sana? Enggak, enggak, enggak. Kalau kursinya, dia masih fix sih kayaknya. Belum bisa. Oh, bisa dong. Tuh. Oh, cuma di ini doang kan? Di reclining. Maju juga bisa dong, guys. Oh, enggak dong. Oh, ini setirnya gak bisa diatur. Cuman kursinya bisa di maju-munturin. Maju-munturin sama di reclining. Gak nih. Tuh. Bisa. Lumayan ya. Ini gara-gara ada barangnya jadi gak bisa rebah banget. Tapi lumayan kok nih. Nyimpuk, terus ada sandaran kepalanya. Meskipun gak bisa di adjust, naik turun. Cuman dia udah sesuai lah. Ini fix, cuman sesuai kayak gitu. Wah, cakep. Ini kalau orang-orang bilang kursi pocong ini. Kursi pocong yang gak bisa ditarik-tarik. Nah, Sampai Kompas TV. Itu tadi dia, person-person saya tentang Mitsubishi Minicap Mi EV. Kayak gitu. Kesimpulannya gimana nih? Ya, apa? Harus tanya-tanya. Oke, kesimpulannya. Jadi, mobil Minicap EV ini menurut saya meskipun dia diproduksi hanya untuk niaga ya. Untuk sementara. Semoga ke depan juga ada lah versi untuk keluarganya. Soalnya ini kayak compact, kecil. Meskipun misal dia bisa membawa keluarga ataupun barang. Ini lumayan. Apalagi dia pakai tenaga listrik kayak gitu. Minicap EV ini sedang dicoba di lima perusahaan niaga di Indonesia. Jadi, kita tunggu feedback dari mereka dan kita dukung semoga Minicap EV ini bisa diproduksi di Indonesia. Meramaikan kancah perisian di sini. Betul. Apalagi dia niaga. Itu masih kayak sedikit jarang lah di sini. Kan masih belum ada yang buat niaga. Kalau buat keluarga mah banyak kayak gitu. Jadi, semoga Mitsubishi bisa membuat geberakan yang baru di 2024. Oke, selamat menikmati TV. Jadi, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Oke? Sampai jumpa sama gue, Anfajar, di video-video selanjutnya. Oke, dadah. Goodbye.